Selamat malam Perbanas! Gak oke, anak-anaknya keren-keren, ganteng-ganteng, cantik-cantik ya. Gila. Dulu gue sempat nyekos nih dekat Perbanas ini nih. Dan Perbanas itu terkenal dengan cowoknya yang anak basket ya. Siapa anak basket? Wah dulu, dulu berarti angkatan gue tua banget ya. Dulu kan kalau gak salah sama Rizal ya. Kuliah di sini, oke. Ini temanya bulan puasa ya. Nah, gue jujur ya gue adalah seorang non-muslim. Gue tidak merayakan yang namanya bulan puasa. Tapi, karena negara kita ini adalah negara yang mayoritas muslim, otomatis kita yang non juga terus merasakan nuansa Ramadan. Betul gak? Betul ya? Jadi, gue kalau sama teman-teman gue waktu kecil itu suka ikut yang namanya perang sarung juga. Cuma karena gue gak ada sarung, gue pakai spray ya. Lebih panjang tuh. Nah, kalau misalnya perang sarung itu suka ada yang akhirnya perang. Tadi kan meramaikan bulan puasa. Cuma suka ada yang marah beneran gitu. Wah, perang sarung. Wah, anak lu. Wah, anak lu. Wah, anak lu. Wah, lu kok beneran lu? Beneran lu. Sampai ada yang niat. Di dekat rumah gue di Bekasi, ada yang perang sarung sampai niat perang beneran. Sarungnya diisi sama batu kerikil. Cuma yang bulan puasa ini yang suka bete itu adalah ketika di sosial media ya sama sekarang gitu. Sering ada namanya tag massal. Itu bete banget gitu. Dan sosial media itu sekarang gini ya. Makin banyak sosial media itu makin banyak orang jadi gampang ngebully. Bener banget. Banyak banget gampang ngebully. Kayak di Instagram misalnya. Pernah lo gak baca? Gue pernah lihat di Instagram itu ada orang selfie. Selfienya itu, tau gak selfie? Cahaya-cahnya kan kalau selfie itu fotonya miring gini ya. Cekrek. Miring. Gak pede yang ada depan gitu. Itu ada yang komen yang jahat banget gitu. Mbak, posenya miring mulu. Mukanya di kunci stang. Sosial media bikin orang jadi gampang ngebully. Gampang ini orang. Ada lagi orang foto liburan. Foto pemandangan gitu kan. Belakangnya ini pantai gitu. Ada yang komen. Wah, pemandangannya bagus ya. Gak kayak orangnya. Sampai yang lagi rame ini sekarang lo baca berita gak sih? Ada orang pacaran, cowoknya ganteng, ceweknya biasa aja tuh. Ya ada ya, berita ya. Terus ceweknya dibully gitu. Gue baca komen-komennya, anji pedas-pedas banget gitu. Gue liat. Mas didukunin ya? Mas, komosi itu kan jelek. Mas, masnya dipelet ya gitu. Tega-tega banget gitu. Gue komen aja gitu. Gue belain kan ceweknya gitu. Mas, tenang aja. Itu semua mereka pada sirik sama mas. Yang namanya cinta, Itu gak memandang fisik, tapi hati. Bawahnya PS. Mas, itu pacarnya apa neneknya? Gue pernah juga di pet. Di pet itu banyak juga yang, Bukan pedas sih ya. Banyak orang yang memang nge-post untuk dihina juga. Beneran deh. Bukan di post, di Instagram nih nge-post. Nge-post foto selfie. Kadang-kadang fotonya suka gak nyambung sama captionnya. Banyak banget cewek-cewek kayak gitu. Ada captionnya? No caption needed. Caption juga. Iya kan? Ada lagi captionnya banyak hashtagnya ya kan. No makeup. No edit. No super. No filter. No samsu. No woman. No cry. Iya, banyak yang bilang orang gue ganteng. Setuju gak? Coba yang setuju tepuk tangan. Wah. Enggak. Jujur ya. Jujur. Gue bukannya narsis. Tapi gue merasa gue memang ada sisi gantengnya. Ya, lo setuju dong. Ya, harus setuju. Karena menurut gue, ya. Maksa ya. Dan yang namanya orang ganteng itu susah untuk bilang I love you. Why? Karena tiap kita ngomong I love you, cewek selalu bilang, udah berapa cewek yang kamu gituin. Ya, gitu ya. Jujur ya gue bilang I love you cuma ke tiga cewek. Nyokap gue, pacar gue, mantan gue. Udah. Ke cowok 17. Cewek itu selalu punya kriteria. Kriteria cowoknya dia. Tapi kebanyakan cewek bikin kriteria. Itu ujung-ujung bakal mereka nangisin sendiri. Misalnya gini. Ada cewek suka cowok yang bad boy. Siapa yang suka cowok bad boy? Suka cowok. Aku sukanya cowok bad boy. Cowok bad boy bikin penasaran. Even lo dijahatin gitu. Dasar *** bakal nangisin sendiri. Ada lagi cewek yang suka cowok yang pediem. Cool. Aku suka cowok yang pediem. Cool. Karena cowok yang pediem itu bikin tenang. Pas lo didiemin, lo nangis. Ya kan? Sebenarnya kalau lo pengen punya cowok yang bad boy dan pediem, ada satu paketnya. Limbat. Limbat kurang bikin penasaran apa? Mengisi waktu luang di lides buku doser. Ya. Ya. Dinner lo. Dinner bukan di kafe-kafe. Bukan kurang penasaran apa lo licek dinner di material. Yang makanan paku gitu. Pendiem. Kurang pendiem. Apa memang pernah didengar gitu? Orang nyapa Bang Limbat. Bang Limbat. Woy. Enggak. Enggak pernah nyaut. Enggak pernah nyaut. Tuh cari Limbat. Tapi sebenarnya, sebenarnya dari semua cowok yang ada di dunia ini, yang saya butuh cuma satu. Cowok yang perhatian, yang bisa ngertiin lo, dan yang selalu ada di saat lo butuh. Gue kasih tahu cowok itu, gak ada. Oke, gue sering dik. Terima kasih.